Hen Hen yang dulu bukanlah yang sekarang, penampilannya cukup ciamik beberapa match terakhir. Ada pendewasaan dalam bermain, mulai matang, walau masih ada kekurangan tapi selalu ada progres dari ke match ke match, tak heran selalu menjadi pilihan utama di sektor back kanan Persib. Di musim 2018 dan 2019, jumlah pertandingan Hen Hen menurun karena hanya bermain 11 kali saja. Dia pun sempat dianggap sebagai pemain muda yang gagal berkembang. Namun Hen Hen seolah tak mau menyerah mendapatkan tempatnya di tim utama Persib, dia akhirnya mendapatkan kesempatan bermain secara reguler setelah back kanan utama. Supardi Nasir mengalami cedera pada seri kedua Liga 1. Pujian pun didapatkan Hen Hen berkat penampilannya yang cukup konsisten. Dia hampir tak tergantikan di sisi kanan pertahanan Persib, Supardi yang menjadi legenda hidup Persib pun harus menyerahkan tempatnya kepada Hen Hen. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram Persib, Mark Klok bahkan memberikan komentar yang cukup mengejutkan. Pada video yang memperlihatkan aksi-aksinya di Laga kontra Persipura Jayapura, Klok menulis komentar agar Hen Hen ke FC Bayer Munchen. Hen Hen Herdiana ke Bayer Munchen, tulis Klok dalam kolom komentar di unggahan Instagram Persib. Di unggahan tersebut juga, Pujian atas performa Hen Hen mengalir dari para bobotoh. Mereka menilai bahwa Hen Hen mengalami perkembangan yang cukup besar musim ini. Secara mengejutkan, pelatih FC Bayer Munchen, Julian Nagelsman menanggapi penampilan Hen Hen Herdiana di Persib Bandung. Ia mengatakan bahwa sudah berbicara dengan manajemen Persib Bandung karena ketertarikannya dengan Hen Hen. Namun secara mengejutkan Hen Hen menolak tawaran pelatih FC Bayer Munchen tersebut. Namun, semua itu hanya sebuah lelucon saja yang dibuat oleh salah satu bobotoh Persib Bandung.